Raja Keju Wilk, seharusnya kau belajar mengendalikan ekspresi wajahmu saat bermain catur. Strategimu terlihat begitu jelas di wajahmu. Dan Choco, gerakanmu terlalu mudah untuk dibaca. Catur itu adalah permainan otak. Ini pertama kalinya aku bermain catur. Apa yang kau harapkan? Tidak ada lawan yang lebih baik dariku di kota ini. Hai Tuan Brett, kau belum pernah bermain dengan sosis. Apa kau mau mencobanya? Sosis? Maksudmu dia mau melawanku? Kita main sekali lagi. Sudah berapa kali Tuan Brett kalah? Totalnya 17 kali dari 17 permainan. Kau mau kemana? Kita bermain sekali lagi. Kak Wilk, ada apa dengan Tuan Brett? Dia bermain catur bersama sosis, tapi dia marah-marah karena dia terus saja kalah. Wah, sosis, apakah kau ahli bermain catur? Tuan Brett, apakah kau pernah berpikir mendaftarkan sosis ke turnamen catur? Turnamen catur? Ya, Bakery Town mengadakan turnamen catur tahunan. Dan mereka menyediakan uang besar untuk pemenangnya. Hadiah? H-hadiah? U-uang? Cis, kapan turnamen ini diadakan? Hah, katakan. Ayo, ayo, kita masuk. Wow. Sosis, kau akan menangkan. Tempat cukurku tutup dan hari ini semua akan mendukung. Ayolah, jangan khawatir. Bahkan sosis telah mengalahkanmu Tuan Brett. Sudah pasti dia pasti akan menang. Ini, oh, bagian penerimaan ada di sebelah sana. Ya, coba lihat siapa di sini. Kalian semua tidak ikut turnamen ini, kan? Buatlah, Tochip. Tenanglah, kau pikir kami sudah payah sampai mendaftarkan Tuan Brett, ya? Yang mewakili Brett Barber Shop dalam turnamen adalah sosis. Sosis? Mendaftarkan anjingku turnamen catur? Ya ampun, sosis yang bermain catur. Apakah kau merenakan sosis kami? Percaya atau tidak, sosis telah mengalahkan Tuan Brett sebanyak 17 kali permainan. Bahkan Tuan Brett yang lihai bukanlah tandingannya. Wih, kau payah. Kenapa kau akan terhadap itu? Kalau begitu, semoga berhasil. Lucu sekali. Aku akan ajarin banyak trik. Pemuda itu sangat sombong. Kalian tidak tahu, Potato Chip pemenang turnamen catur tahun lalu. Tapi setelah itu, terungkap kalau dia berbuat curang dalam perlomban. Dia masukkan obat pencahar ke dalam minuman peserta, agar peserta menyerah dan sakit perut. Dia juga mengganti papan tanda ke arah perlawanan, agar para peserta bersih ke arah yang salah. Aku ingin tahu apa yang dilakukan Potato Chip kali ini. Aku ingin tahu peserta mana yang bisa jatuh dalam perangkapnya. Aku akui, tapi kali ini dia tidak akan berhasil. Tetapi, kenapa perutku sakit begini ya? Wil, kau kenapa? Kak Wil, kau tidak apa-apa? Ini aneh. Aku tidak makan apa-apa kecuali jus yang diberikan oleh Tuan Potato Chip. Ternyata dia sudah jatuh dalam trikotornya Potato Chip. Potato Chip kecik sekali. Bisa-bisa saja dilakukan pada Kak Wil. Turnamen akan dimulai jam 3. Aku masih punya waktu. Aku akan minum sebentar ya. Baiklah. Sosis, kita tunggu mereka di sini ya. Ya ampun. Turnamennya dimulai jam 1, bukan jam 3. Tuan Brad, Tuan Brad. Bahkan Potato Chip telah mengelabui Tuan Brad. Sosis, aku akan menjagamu demi Tuan Brad dan Kakawil. Penggemar catur dari seluruh negeri ini, apa kalian siap? Aku berasa terhormat menjadi pembawa acara kalian hari ini. Siapa yang akan mendapat gelar Raja Catur hari ini? Untuk tahu jawabannya, kita akan mulai turnamen catur sekarang. Peserta pertama kita hari ini adalah Cokodonat. Dia adalah pemain catur nasional kita dan pelajar paling tok dari Akademi Catur. Dia adalah Eli Cheese. Lawan pertamanya adalah peserta anjing kita yang pertama, Sosis. Oh, pasti bisa. Siapa yang akan jadi peserta pertama yang akan maju ke ronde berikutnya? Kita lihat saja nanti. Sekarang pertandingan dimulai. Oh, sangat menakjubkan. Aku tidak percaya Sosis dapat menaklukkan Raja Cokodonat. Langkah yang luar biasa. Tuan Sosis, kau berhak mengikuti babak perempat final. Sosis, bagus sekali. Jagalah kamu dan sesaranmu untuk babak final. Benar-benar luar biasa. Sosis berhak mengikuti babak semi pilau. Bagus, kali ini dia pun bisa mengalahkan lawannya lagi. Wah, Sosis, kau berhasil masuk final. Sosis, kau sudah mencapai sejauh ini. Benar-benar mengejutkan. Bagaimana kalau kau menyerah saja? Kau benar-benar licik. Walaupun Tuan Brad dan Kak Will jatuh dalam perangkapmu, aku tidak akan biarkan itu terjadi pada Sosis. Oh, benar. Aku hampir melupakan dua makhluk payah yang jatuh dalam perangkapku. Aku ingin tahu seberapa pintarnya anjing itu kalau majikannya payah seperti mereka. Akhirnya kita pada acara puncak. Kita akan perkenalkan dua peserta yang akan mengubah sejarah catur. Menatap teman dengan matanya yang tajam. Dia adalah pemain catur terbaik dunia. Dan juga pemenang tahun lalu. Dia adalah... Buang Potato Cheese. Taksinya seperti bitang jatuh. Dia adalah pecatur baru. Dia adalah Tuan Sosis. Sosis, tidak usah takut. Tunjukkan siapa dari Maya sebenarnya. Baiklah, tanpa menunda waktu lebih lama lagi, kita mulai permainan ini. Satu, dua, tiga, dimulai. Tidak, aku tidak percaya ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Potato Cheese benar-benar tidak berdaya melawan Sosis. Satu langkah lagi, Sosis keluar sebagai pemenang. Apakah dia akan jadi juaranya? Anjing kecil pintar. Ini saatnya membalas seranganku. Aku tidak mau melakukan ini, tapi tidak memberiku pilihan. Kita lihat, apakah kau bisa menahan aroma ini? Permainan yang sangat licik. Potato Cheese mencoba mengalirkan perhatian Sosis dengan dendeng. Ayolah, memangnya ada peraturan yang melarang peserta mengeluarkan dendeng selama turnamen. Peraturan seperti itu memang tidak ada. Kita lanjutkan permainan ini. Dia akan kalah. Sosis, aku akan menjagamu demi Tuan Brad dan Kakak Will. Apa-apaan ini? Kenapa kau berusaha menguatkan dirimu seperti itu? Baiklah, tidak ada yang bisa menghalangiku sekarang. Potato Cheese, ini persparungan sebenarnya di antar kita. Kau itu hanya Sosis. Coba saja kalahkan aku. Kalau kau bisa. Sosis, kau pasti bisa. Aku percaya padamu. Aku tidak percaya ini. Sosis berhasil mengalahkan Potato Cheese dan keluar sebagai juara turnamen tahun ini. Luar biasa. Yeay. Yeay. Wah, Sosis, hebat. Kau perhasil. Aku tidak percaya ini. Permainannya tidak sah. Cheese curang. Itu tidak mungkin. Justru kau yang memulainya duluan, Tuan Potato Chip. Tidak, aku... Lepaskan, lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Sepertinya semuanya bersemangat. Mungkin karena hadiahnya. Apa hadiahnya besar, ya? Tuan, Tuan Brad bagaimana dengan kompetisinya? Tuan Brad, Sosis memenangkan turnamen. Dia telah mengalahkan Potato Chip. Apa? Turnamennya sudah selesai? Bukankah baru dimulai jam 3 nanti? Sosis, selamat ya. Aku tahu kau akan memenangkan turnamen caturnya. Baiklah, sambutlah pemenangnya yang meriah. Dan inilah hendia utamanya. Sebuah mesin game. Wastation 2! Huh? That thing's the prize? What about money? Yay, a real Wastation 2! Yay! It's got all the latest games! Wow, I can't believe we got one. Wilk, let's play it together. Time for a photo with the champion now. Yes! Sounds great! Master Brad, get in the picture. Okay. Everybody say... Sausage! Sausage! Sausage!